Hari, menggunakan sendok untuk menggali terowongan 80 meter, memindahkan tanah sebanyak 55 ton dan berhasil lari dari penjara. Film hari ini diambil dari kejadian asli. Cerita dimulai, ini hari ketiga mereka masuk penjara. Leon dan dua temannya berencana, untuk mencari cara keluar, menggali terowongan, tetapi jarak dari sel penjara sampai keluar. Ada 75 meter, di sekitar tembok, berdiri banyak polisi yang bersenjata. Bukan hanya begitu, kata Leon, terowongan yang begitu panjang. Setidaknya memerlukan tanah sekitar 60 ton. Jika tidak ada penyimpanan tanah yang besar, semuanya omong kosong saja. Kemudian Bigot menemui Rafael, mengatakan dia ingin bergabung. Tetapi karena tidak dekat, Rafael pura-pura bodoh. Hari kelima, mereka memilih dinding di belakang meja. Di sini tidak terlalu mencolok, dan sepertinya kurang kokoh. Pertama mereka perlu, membuat pintu sekitar 70 cm. Yang terbuat dari lumpur, agar tidak ketahuan. Tetapi mereka tidak ada peralatan, juga tidak ada bahan. Kemudian seorang temannya, mengeluarkan obeng dari sebuah gitar. Mereka langsung memutuskan, mulai dari atap sel sebelah. Membuat lubang dinding yang besarnya sama. Padahal sudah terbuka sedikit. Seluruhnya malah roboh. Mereka terkejut. Leon coba untuk memeriksa ke atas. Membuatnya terkejut. Ternyata di sini adalah lantai teratas penjara. Sudah tidak perlu memikirkan tempat penyimpanan tanah lagi. Tiba-tiba terdengar suara gitar dari temannya. Ini adalah kode pemeriksaan para penjaga penjara. Leon langsung mencampur kapur dengan telur. Seperti membuat adonan. Membentuk persegi dan menutupinya. Dengan poster wanita cantik. Baru saja siap membersihkannya. Petugas penjara masuk ke dalam. Kemudian mereka membuat lumpur untuk menutup lubang. Hari ke-34. Rencana penggalian terowongan dimulai. Dikarenakan tempatnya terbatas. Mereka hanya bisa gantian menggali. Kemudian orang yang berbeda memindahkan. Tanahnya ke atap kamar sebelah. Untuk berjaga-jaga. Mereka mengutus orang berjaga dan memberi kode. Hari ke-77. Rafael membawa tas. Yang berisi tanah seperti biasa. Tidak terpikir datang seorang polisi. Dia bertanya apa isi tas Rafael. Rafael sengaja menjawab 4 bom bakar dan 5 bom granat. Saat buka tas melihat isi baju dan kalengan. Polisi tidak lanjut mengecek. Hari ke-83. Tanah di atap sudah tumpuk menjadi bukit. Tetapi setelah diukur. Penggaliannya tidak sampai 4 meter. Jika kecepatan terus seperti ini. Maka mereka butuh. Waktu 4 tahun untuk menggali 75 meter. Saat ini sedang mengadakan pemilihan umum. Jika terjadi kekacauan. Situasi di dalam penjara akan semakin memburuk. Sehingga Leon memutuskan untuk menambah orang. Setelah analisis. Mereka seleksi lebih dari 100 tahanan. Dan memilih belasan tahanan yang. Bisa dipercaya dan berkemampuan. Karena tim pelarian ini semakin besar. Mereka membuat jadwal yang ketat. Setiap hari harus menggali 100 kilogram. Sehari 4 shift dan setiap shift 2 jam. Setiap kali selesai bekerja harus membersih seluruh tubuhnya. Tidak boleh menunjukkan kelelahan. Selain itu. Mereka harus tahu waktu penggantian shift setiap polisi. Dan kebiasaan patrolinya. Untuk mengurangi risiko. Mereka melubangi plafon di setiap kamar. Untuk mempercepat penyampaian tanah dan informasi. Suatu hari Leon sedang menggali. Rafael memanggil dia. Tetapi tidak ada balasan. Dia merangkak masuk. Leon sudah jatuh fingsan. Ternyata semakin dalam terowongan. Semakin menipis oksigennya. Semua akan berisiko sesak napas di dalam. Rafael meminta segulung kantong plastik dengan pengacaranya. Dan mendapat alat dari tahanan tua yang. Bertugas memperbaiki mesin. Dengan syarat membawa dia lari setelah semua selesai. Sejak ada ventilasi. Penggalian berlangsung lancar. Hari kunjungan berikutnya. Rafael minta istrinya menghubungi keluarga tahanan lain. Karena jalan keluar terowongan harus ada yang urus. Tiba-tiba kepala polisi melakukan razia dadakan. Meskipun kabar razia ini cepat tersampaikan. Tetapi karena terowongan ini sudah panjang. Mereka tidak bisa kembali dengan cepat. Melihat polisi hampir tiba lantai atas. Rafael hanya bisa mengajak tim pelarian. Untuk menghalangnya. Memanfaatkan kekacauannya. Orang yang menggali akhirnya selesai menutupi lubang. Tetapi konsekuensi dari kerusuhan ini berat. Rafael yang memulai dipukuli dan dikurung. Hari ke-413. Mereka sudah menggali 50 meter lebih. Belum sempat senang. Rafael, Leon, dan Jerman. Tiga orang ini masuk koran karena hukuman mati mereka. Ternyata karena kerusuhan sebelumnya membuat kepala polisi marah. Untung saja masih ada waktu sebelum dieksekusi. Hari ke-524. Tanah di luar penjara muncul sebuah lubang kecil. Sebuah sedotan keluar dan menyemburkan cairan merah. Tidak lama, seorang pria membawa seekor anjing menghampiri. Berkeliling sesaat kemudian pergi. Tidak lama kemudian ayah Leon membawakan kabar buruk. Mereka menyimpang dari tujuan sebesar 40 inci. Jalan keluar sekarang, tepat di dalam jangkauan lampu sorot. Selain mengatur posisi dan lanjut menggali. Mereka tidak punya pilihan lain. Hari ke-559. Harapan sudah di depan mata. Tiba-tiba beberapa puing jatuh dari atas kepala. Semua menghentikan pekerjaan mereka. Kemudian muncul goncangan yang kuat. Sudah mau gempa. Mereka bergegas kembali. Di malam hari Leon pergi memerikat rowongan. Untung saja tidak runtuh. Tetapi ini pasti tidak tahan gempa kedua. Hari tahun 1990. 50 tahanan berpartisipasi dalam pelarian ini. Mereka menonton televisi setelah makan seperti biasa. Saat dua orang polisi berganti sif. Mereka pergi satu-satu. Kebetulan acara televisi hari ini sangat menarik. Tidak ada satupun penjaga yang menyadari. Mereka berkumpul di depan terowongan dengan cepat. Dan merangkak masuk satu per satu. George Inisiatif melakukan pengecekan daftar nama dan penutupan. Rafael memimpin semua orang pelan-pelan merangkap. Tiba di jalan keluar meunggu penjemputan. Dan mereka bertemu di terowongan. Di bawah cahaya yang samar. Menjadi jalan harapan untuk mendapat kebebasan. Dan orang yang menjemput di luar. Sudah menemukan jalan keluar terowongan. Dengan jatuhnya tanah. Akhirnya membuka semua jalan. Tidak sempat berpikir banyak. Rafael memanjat ke atas. Orang yang di luar berkata. Ada bas merah yang terletak di atas jembatan seberang. Dia akan menunggu selama lima menit. Teman tahanan bergiliran memanjat ke atas. Dan bersembunyi di dekat tembok. Karena hanya di sini adalah zona aman dari lampu sorot. Saat ini Bigot sadar bahwa semua orang menghilang. Dan tergesa-gesa kesel. Dan George sedang berencana masuk ke terowongan. Tetapi Bigot tidak ingin ikut melarikan diri. Tetapi malah ingin melapor. Ternyata polisi penjara demi menyuruh Bigot menjadi mata-mata. Menangkap keluarganya. Keduanya berkelahi. Di sisi lain Leon melihat sudah tidak ada yang keluar dari lubang. Dan mulai berpindah ke bas. Saat ini Jerman menyadari bahwa George belum keluar. Berencana pergi menjemputnya. Tetapi George yang di sel penjara. Sedang berusaha walaupun terluka. Sayangnya acara televisi baru saja selesai. Polisi dan tahanan mulai bubar. Melihat waktunya sudah pas. Seorang pria memberitahu tahanan lain soal terowongan. Saat ini seluruh penjara menjadi ribut. Semuanya langsung berlari menuju terowongan. Polisi yang bertugas tidak berani mencegah. Dan orang yang berada di bas. Belum tahu kejadian di dalam penjara. Setelah 5 menit. George dan Jerman masih belum kembali. Semua orang akan dalam bahaya jika masih menunggu. Busnya mulai berjalan pelan. Saat ini terlihat bayangan yang sedang berlari. Mulai muncul di dalam kegelapan. Itu adalah Jerman. Sayangnya dia tidak menemukan George. Tidak tahu lewat berapa lama. Polisi akhirnya sampai. Malam itu ada 49 tahanan yang melarikan diri. Ternyata, mereka bukan penjahat yang paling kejam. Tetapi di bawah kediktatoran, sekelompok pemberontak yang menganjurkan demokrasi dan kebebasan. Pelarian selama 18 bulan ini menjadi sejarah kejahatan di Chile. Pelarian diri terbesar di penjara dan menggemparkan seluruh masyarakat. Setelah 17 tahun, tahanan lain di penjara dibebaskan. Pelarian yang mengejutkan ini akhirnya ditutup dengan sempurna.